bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mas dukman sahur apaan tuh? kok jawab salamnya beda gitu oke teman-teman malam itu kalau gak ada bintang gak ada bulan tuh kurang kurang keren gitu ya siang gak ada matahari juga kurang keren sore ini juga kalau gak ada kalian kurang name gitu ya kalian ini semua maksudnya gitu loh kemudian juga kalau salamnya gak dijawab meriah itu juga sayang banget gitu ya saya ulangi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah semoga yang menjawab salam senantiasa mendapatkan keselamatan kemudian rahmat al dan keberkahan ya oke alhamdulillah yang pertama kita bersyukur kepada Allah kemudian salamat dan salam semoga Allah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang kami hormati Bapak Lukman Suprianto Sarjana Farmasi Magister Hukum Kesehatan juga keluarga beliau sebagai sahibul baik dan juga teman-teman jajaran manajemen dan juga tim bejuang apotik kita apotik Habibi dan juga apotik Kayu Keritan sehat semuanya Alhamdulillah sehat kuat Allah ya coba bareng-bareng yang meriah ya apa kabarnya sore ini Alhamdulillah sehat kuat Allah amin ya Allah semoga juga kuat dalam menjaga kesendiriannya gitu ya oke baik teman-teman kita insya Allah akan bahas tentang sedikit tentang puasa tapi kita akan bahas tentang nilai-nilai puasa dalam kehidupan kita biar gampang menghafalnya itu kita nanti pakai singkatan tes berkawan apa tes berkawan ini kepanjangan nanti ya kan Mas Lukman punya singkatan dagu sibu gitu ya gitu kemudian singkatan ini nanti biar bisa dihafalkan dan bisa didengarkan nanti kalau ada Quran apa ayat berapa hadis siapa riwayat siapa nanti tolong dihafalkan insya Allah ada tujuh durpres nanti kalau gak ada yang menjawab saya bawa pulang semua tujuh-tujuhnya gitu boleh Mas Lukman gitu oke teman-teman kita harus membuka dulu hati kita membuka fikiran kita mata telinga juga buka hati kita bahwasannya Islam ini merupakan solusi bagi kita jadi di Islam itu semuanya ada cari suami yang terbaik di Islam ada gak ada tapi belum nemu gitu katanya gitu ya insya Allah ya tidak harus cepat yang penting tepat gitu ya Masya Allah cari istri yang terbaik ada surat An-Nisaed pertama gitu ya Masya Allah yang penting kalau kita pengen dapat yang terbaik harus jadi yang terbaik dulu ada di surat An-Nur nanti bisa dibuka ya kira-kira teman-teman pengen dapat suami yang kayak apa itu adalah bercermin dari teman-teman sendiri gitu ya karena insya Allah pasangan itu akan Allah datangkan sesuai dengan diri kita gitu ya kita yang senang tahajud insya Allah pasangan kita gak jauh-jauh dari sejadah gitu ya kita beneran ini serius gitu ya kita yang senang duha juga insya Allah pasangan kita gak jauh-jauh dari yang namanya bersujud kepada Allah ketika senja ketika pagi ketika malam itu Masya Allah itu kebiasaannya teman-teman tes berkawan itu singkatan yang pertama adalah tepat waktu T nya apa tepat waktu S nya sungguh-sungguh berbekal kalau gak apalin ya kemudian bernya ini ada dua yang pertama adalah bersabar yang kedua bersyukur kemudian K nya itu adalah kuat one nya adalah dermawan nampaknya banyak yang dapat terpres Masya Allah pada ngetik ini saya husnudan Insya Allah semua kuatannya dimatikan ini ya fokus merangkum materi gitu Insya Allah Insya Allah yang gak bawa catatan juga Insya Allah merangkum dengan pikiran gitu ya Insya Allah jadi alurnya begini ya sedengar kemudian langsung ke akal langsung ke hati gitu ya Masya Allah baik yang pertama tepat waktu tepat waktu itu penting gak sih sebetulnya Islam ini sangat berkaitan dengan tepat waktu bisa nyebutin coba satu misalkan apa dalam sholat gimana ayatnya saya bantu inna sholata kanat alal mu'minina kita bamaukuta inna sholata sesungguhnya sholat itu kanat alal mu'minina diwajibkan atas orang-orang yang beriman kita bamaukuta yang waktunya telah ditentukan bahkan amal yang terbaik itu adalah sholat tepat pada waktunya kalau kita menjaga sholat tepat pada waktunya dijamin semua impian cita-cita harapan kita akan datang tepat pada waktunya jadi siapa yang pengen cepat selesai skripsi misalkan cepat selesai tesis cepat ijapsah gitu ya bukan ijapsah tapi ijapsah gitu ya coba sholatnya dijaga tepat waktu insyaallah nanti akan Allah berikan juga tepat pada waktunya apalagi yang tepat waktu dalam islam coba contohkan jawab aja sih menikah gitu gak apa-apa coba jawab apa menikah betul rasul 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 bersabda ya maksyar rasul sahab bahas kalian pemuda kalian masih muda kan iya kadang saya juga bingung kalau ngelayani customer ya masih muda kita panggil mbak gitu ya takut salah gitu ya dipanggil bu juga takut marah gitu ya paling gak mang kak gitu ya bener gak gitu ya walaupun sudah kakak kak gitu ya gitu ya alhamdulillah ini tamunya sudah datang mas sehat mas oke jadi jadi kata rasul wahai sekalian pemuda siapa yang sudah siap menikah siap lahirnya siap batinnya ya kemudian juga siap untuk ilmunya segera menikah kenapa menikah itu membantu kita menundukkan pandangan membantu kita untuk menjaga kehormatan kalau belum mampu menikah maka puasa puasa itu artinya apa satu kata aja apa menahan menahan sesuatu yang bisa membatalkan puasa makanya artinya bukan hanya puasa secara fikih tapi bagaimana menahan apa yang dilihat gitu ya kalau puasa tapi dilihat yang mohon maaf ya aurot ya mohon maaf kurang begitu berefek baik ketika kita sedang berkeliling maupun scrolling harus hati-hati baik di dunia maupun dunia maya harus hati-hati gitu ya lihatnya kajian aja gitu ya misalkan luar biasa gitu ya sibukkan diri buat hafalin Quran misalnya gitu kan luar biasa loh teman-teman itu kan kalau ke apotik ada banyak kotak obat apal semua kan maristamol dimana dosisnya berapa fungsinya apa apal semua kan coba agak geser dikit tau surat al-baqoroh ada di berapa ayat berapa letaknya dimana gitu kan misalkan ditanya surat al-baqoroh ayat ke-30 dimana oh ada di halaman 6 pojok kiri atas coba dibaca bisa kan keren sekali gitu ya baik tempat waktu yang lain apa dalam islam contohnya teman-teman tadi sudah sholat menikah apalagi coba zakat iya betul kita diperintahkan membayar zakat yaumuhasadiha dimana hari panennya Masya Allah gitu ya ya belum belum mas iya pertanyaan terlalu mudah mas gitu ya gitu kalau bisa nanti kalau saya tanya ayat berapa bisa itu sudah berjadinya mas gitu ya gitu apalagi selain zakat coba teman-teman apa betul naik haji juga sama iya manis tato aming kum sabila siapa yang sudah mampu maka segera naik haji gitu ya masya Allah ya Allah gitu ya mas kalau itu saya gak ketik mas ya urusan dapur dalam mas ya gitu masya Allah ya gak gaji itu gak harus bentuk materi loh kalian kerja nyaman dihargai dihormati itu juga luar biasa gitu kan karena ketemu jodoh gitu gak apa-apa eh mungkin gak seorang apotekan dapet ustad mungkin gak saya punya teman saya kerja di rumah sakit 5 tahun jadi setiap tahun tuh ada mahasiswa magang gitu saya punya teman ustad itu teman-teman ini saya cerita serius nih jadi teman saya itu pernah lihat masjid ya masjid zaman sekarang itu kan setelah imam apa namanya pengimaman itu kan kanan-kirinya kamar waktu itu di rumah sakit itu mihrop bukan mihrop cinta mihrop masjid gitu itu sebelah kirinya kamar ustad sebelah kanannya kantor masjid waktu itu mas itu ada kegiatan kalau gak salah panitia romantan gitu nah sekretarisnya itu dipinta untuk mengantar dokumen ke kantor masjid sebetulnya cuma harus saya belok kanan karena bentuknya sampai dia beloknya kiri masuk ke kamarnya ustad astagfirullahaladzim gitu kan gitu ya ustad juga kaget gitu kan gitu ternyata masya Allah ya dari pertemuan itu berakhir ketemu di kamar pengantin masya Allah serius mas kan kalau serius jadi mimpi itu gak boleh terlalu rendah ya harus terlalu tinggi gitu ya gak apa-apa insya Allah baik intinya tepat waktu ini sangat penting dalam kehidupan kita dan Islam sudah mengajarkan tentang tepat waktu maka dalam puasa ini kita juga diajarkan tepat waktu dua hal ada yang tahu yang pertama apa yang kedua apa tepat waktu dalam puasa berbuka betul sahur betul bisa nanti dibuka tentang sahur itu surat kedua ayat 187 tulis nanti barangkali keluar kisi-kisi Allah berfirman sampai kapan sampai nampak fajar sodik ada dua macam fajar yang pertama adalah fajar sodik yang kedua fajar kazib fajar set boy gak masuk fajar kazib itu kalau malam kan hitam gelap jadi kalau sana ufuk timur itu kalau ada cahaya putih yang ke atas memanjang itu namanya fajar kazib karena nanti akan hilang kembali hitam gelap lagi tapi kalau sudah cahaya putihnya itu memenuhi ufuk memanjang di arah timur itu namanya fajar sodik fajar artinya adalah matahari di awal waktu sodik artinya jujur karena dia memang setelah muncul akan tanggung jawab tidak cuma janji kemudian pergi gak ada kabar gitu kan ini kan na'udhubullah min zalik baik teman-teman jadi dari puasa kita belajar tepat waktu khususnya ketika sahur kemudian ketika buka harus tepat waktu juga gak rasul sallallahu alaihi wassalam bersabda dalam hadis yang direwetkan oleh imam bukhurir imam muslim mereka kalau merewetkan hadis dan sama-sama maka akan ada istilah yang namanya mutafakun alaih keluar istilahnya ya mutafakun alaih itu artinya kedua-duanya sama-sama bersepakat dua hadis ini adalah hadis yang sahih apa kata rasul senantiasa manusia itu berada di atas kebaikan selama menyegerakan waktu berbuka puasa kalau waktunya sudah tiba gitu ya maka dari puasa itu kita penting sekali belajar tepat waktu coba kalau misalkan sahur kita terlambat satu detik saja boleh sahur gak gak bisa gak boleh saya sahur jam 5 pagi nanti pokoknya jam 8 malam gak bisa gak ada toleransi gitu ya maka dari itu apa teman-teman kita belajar tepat waktu jadi mari kita aplikasikan tepat waktu dalam kehidupan kita dalam semua hal waktunya belajar belajar waktunya ibadah ibadah waktunya kemudian melayani orang tua melayani customer lakukan kenapa kalau orang itu tepat waktu itu adalah model terbaik dia sukses tapi kalau kemudian nanti-nanti nanti-nanti ini alamat orang ini sulit berhasil jadi buat skala prioritas tulis apa yang akan kita kerjakan kerjakan apa yang telah kita tulis lalu evaluasi apa yang sudah tepat kita pertahankan yang belum tepat yang masih melaset kita evaluasi insyaallah kalau begini terus kehidupan kita kita akan berhasil contoh hari ini sudah ramadhan ke 20 versi hesab 19 versi ru'iyah bukan ru'iyah ya ru'iyah arisa kan kita sudah dapat 19 jus 20 jus kalau pengen hafal atau pengen selesai pertanyaan ada berapa jus kita kita sedang bilang jus kur'an bukan jus melon jus strawberry sorry kalau itu sehari bisa 5 gelas bisa kita maka yang pertama harus tepat waktu kita belajar tepat waktu dari puasa yang kedua apa tadi S nya sungguh-sungguh berbekal SSP sungguh-sungguh berbekal kalau SSP nya Mas Eeng itu sekolah sepak bola gitu ya baik teman-teman coba teman-teman punya handphone kalau ada charger bisa dipakai gak kalau gak di sekota bisa dipakai gak karena teman-teman bimbang ya Allah uang pas-pasan ini beli skin share atau beli kota gitu ya beneran kota dulu Masya Allah karena sebetulnya skin skater terbaik itu ada dua yang pertama adalah menjaga wudhu yang kedua olahraga sebetulnya ini kalau gak pencetanya sama Mas Lukman karena kalau olahraga itu kan peredaran darah lancar ya Mas ya mengeluarkan kotoran-kotoran tubuh juga lancar gitu ya bahagia keluar endorfin keluar gitu Mas ya Masya Allah saya belajar banyak dari beliau gitu ya oke sungguh-sungguh berbekal teman-teman beda gak orang yang sahur dengan orang yang gak sahur beda gak beda orang yang sahur puasanya insyaallah lancar kuat produktif gak pingsan gitu loh iya tolong ya mokel ini gak boleh gak boleh ada yang kemudian nge-share di grup-grup-grup privat info mokel bersama gitu ya na'udhu billahi minarik jangan sampai ya insyaallah kalau teman-teman di apotek kita apotek habibi apotek kayu kriter insyaallah orang-orang yang soleh-soleha semua insyaallah ya ya harus saling menjaga kesolehan loh karena kalau semuanya soleh semuanya soleha iya maka akan turun yang namanya pertolongan jadi harus soleh berjamaah soleha berjamaah gitu ya kalau lagi-lagi soleh perempuan soleha baik teman-teman berbekal itu sangat penting semuanya teman-teman ketika sekolah dulu di farmasi 3 tahun 4 tahun ketika kemudian melayani customer gampang gak? gampang karena sudah belajar selama itu sehingga apa istilah-istilah yang jelimet istilah-istilah yang susah itu kemudian dihapal tanpa harus buka teks lagi gitu ya sama sebetulnya ketika kita kemudian berbekal seperti sahur akan menguatkan puasa kita maka bekal kita dalam kehidupan berupa ilmu itu akan menjadikan kita ini lebih lebih baik keadaannya seorang perempuan itu sebetulnya bukan hanya dituntut untuk menjadi seorang istri yang solehah bagaimana menjadi ibu yang terbaik bagi anak-anaknya karena mohon maaf luka pengasuhan inner chill itu banyak terjadi di zaman sekarang kenapa? sibuk dengan hp sedikit anaknya kemudian ganggu pak gitu ya itu diantara sebabnya makanya itu ya menjadi istri solehah itu ya menjadi anak yang baik bagi mertua ya menjadi ibu yang baik buat anak-anak menjadi ipar yang baik bagi adik-adik yang lain gitu jadi menjadi pribadi-pribadi yang terbaik dan ini semua butuh bekal ya makanya ketika kita tahu yang namanya sahur itu penting berbekal itu penting maka kita harus berbekal dalam kehidupan kita dan bekal yang paling baik adalah bekal yang namanya takwa bekal apa? takwa kembali surat yang kedua ayat 197 ya sama surat kedua apa kata Allah apa kata Allah dan berbekalah kalian semua fa'inah khair di takwa sungguh sebaik-baik bekal adalah bekal takwa gak mudah loh zaman sekarang sudah berusaha menjaga tiba-tiba ada yang DM Assalamualaikum Ukti langsung kalau memang belum waktunya blokir hapus gitu jangan lihat dulu ah profilnya gimana di zoom gitu ya iya gak seperti itu karena mohon maaf laki-laki yang baik akan menempuh cara yang baik setuju teman-teman kalau ada dua bunga bunga yang pertama tumbuh di samping jalan anak debu semua orang bisa megang ya itu yang akan metik ya orang-orangnya seperti itu tapi kalau bunga di tengah taman yang indah terawat ada penteng kemudian ada penjaga tentu orang yang memetik pasti lewat penjaga dulu betul gak? makanya kalau kemudian ada yang begitu kalau serius datangi bapakku datangi kakakku gitu ya gitu iya insyaallah ya itu adalah pentingnya berbekal teman-teman jadi bekal sangat penting sebagaimana sahur akan menguatkan puasa kita ilmu juga penting kenapa? kita itu butuh makan sehari berapa kali paling? tiga kita puas aja dua kali kuat kan? insyaallah jajannya banyak oke artinya begini teman-teman makan itu yang paling sehari tiga kali penting gak? ilmu itu sehari bukan tiga kali semuanya ada ilmu ya dari kita bangun tidur ada doa bangun tidur gak? ada ada ayat yang disunahkan dibaca ketika bangun tidur Ali Imran ayat yang ke siap-siap tulis 190 sampai 200 sunnah itu dibaca ini saya harusnya kalau ada yang apal langsung dapat derpes nih ada yang sudah apal atau sudah pernah baca gitu 190 sampai 200 ya inna fi khalkis samawati wal ardi waktila fil layli wal nahari la ayat liulil albab itu sunnah dibaca ketika bangun tidur oke teman-teman kita lanjutkan jadi yang kedua adalah berbekal itu penting maka sungguh-sungguh berbekal mohon maaf tadi ya berbekal jadi pribadi yang lebih baik lebih sabar lebih penyayang lebih care lebih membahagiakan diri membahagiakan orang lain berdamai dengan diri sendiri bisa berdamai dengan orang lain gitu ya itu penting dari sisi kehidupan kita jadi hidup itu jangan udahlah apa aja mengalir seperti air tidak kita hidup harus berbekal mana mungkin hp secanggih apapun gak mungkin di carjanya setahun sekali kan gak mungkin makanya mohon maaf teman-teman ini serius kalau bisa punya jadwal kajian rutin serius karena insyaallah orang-orang yang baik itu dia pasti akan memporsikan waktunya untuk belajar diantaranya mempelajari ilmu agama seperti itu ya baik kemudian tes ber kawan ber yang pertama tadi apa bersabar dulu ya bersabar dulu baru bersyukur sabar itu teman-teman kalau satu kata yang pengen saya tanyakan apa sih arti sabar itu menahan diri udah itu terbaik jawaban terbaik menahan diri dalam tiga keadaan berapa tiga yang pertama sabar dalam ketaatan yang kedua sabar menjauhi kemaksiatan yang ketiga sabar menerima takdir yang tidak menyenangkan kira-kira paling berat yang mana tiga-tiganya berat Ustaz ya Allah sabar dalam ketaatan contohnya kita berjilbab yang perempuan emang berjilbab enggak panas ya mending panas di dunia daripada panas di neraka astofi mbak kenapa sih enggak pada kayak yang lain enggak pacaran yang lain pada pacaran kok gitu ya enggak lah gitu jadi sabar dalam menjalankan ketaatan yang kedua sabar menjauhi ini juga berat sini ngibah wah sedap banget nih kayaknya gitu ya lo kadang mohon maaf orang yang puas itu dia enggak berani menelan air walaupun satu tetes habis utuh pun diludahin terus gitu ya tetapi kenapa dia mau memakan bangga saudaranya sendiri astagfirullahal eh tau enggak Pak Lokman itu ternyata ya misalnya gitu jangan dong jangan jujur-jujur awat gitu oh gitu Masya Allah iya gitu nah karena ketuanya tinggal diarahkan yang baik-baik gitu mbak ya gitu oke jadi sabar menjauhi kemaksiatan itu sudah dicontokkan Nabi Yusuf Nabi Yusuf itu ya anak muda putih banget ganteng tinggi badannya luar biasa itu ketika kemudian ibu angkatnya suka sama dia dimasukkan ke dalam kamar tutup semua pintunya udah enggak ada yang lihat Yusuf sini apakah Yusuf kemudian bernafsu? bernafsu yang gode itu adalah wanita yang paling cantik ketika itu di dunia kenapa? istrinya raja enggak main-main gitu ya tapi ketika kemudian beliau tahu ini enggak boleh langsung balik kanan doa ya Allah jauhkan saya ya Allah kemudian sesungguhnya nikmatmu sangat banyak kepada ku ya Allah kemudian sesungguhnya orang yang maaf itu enggak bakalan beruntung akhirnya Pak beliau selamat walaupun diseret dari belakang sobek tetap kekeh cari pintu sekarang Masya Allah ya dalam kondisi itu enggak mudah loh enggak mudah ya ini Nabi Subisa kenapa? beliau sabar menahan dari yang namanya Kemak siata yang ketika sabar dalam menerima takdir yang tidak menyenangkan saat kemudian kita sedih kita hancur ya kita kecewa kita dikecewakan kita kemudian mendapatkan sesuatu yang berat orang yang kita cintai enggak ada barang yang kita sukai hilang dan seterusnya ya maka ketika kita sabar ini menjadikan kita mendapatkan keutamaan yang luar biasa sama seperti puasa dari subuh sampai maghrib kita belajar ketiga-tiganya dalam ketaatan menjauhi kemaksiatan dalam menerima takdir yang tidak menyenangkan dalam ketaatan puasa perintah Allah bukan? ini serius dapat hadiah Mas Lukman surat apa ayat berapa perintah puasa ya silahkan satu dua tiga ada yang tahu? oke Mas Bian boleh silahkan ya boleh dibacakan oke betul Al-Baqarah jadi kalau kita kemudian puasa sabar sabar dalam ketaatan iya karena perintah Allah yang kedua sabar menjauhi kemaksiatan puasa punya larangan gak? gak makan gak minum ya gak iya begitu gitu ya dan seterusnya gitu ya kok kita sabar berarti kita sabar dalam menjauhi kemaksiatan kemudian puasa punya efek yang tidak menyenangkan gak? apa aja? asam lambung sebetulnya kalau puasa itu kalau tertib gak ya Mas ya? contohnya misalkan kalau dia memang punya asam lambung mungkin bisa menjaga pola makan ya oke ada iklan dulu sebentar oke kita lanjutin ya lapar apalagi haus lemas berkunang-kunang gitu ya itu adalah takdir yang tidak menyenangkan maka teman-teman dalam satu puasa kita dapat pahala tiga-tiganya dan Allah berfirman dalam surat az-zumar ayat yang ke-10 sungguh hanya orang-orang yang sabar yang pahala bagi mereka dilipat gandakan dengan kelipatan yang tidak terhingga teman-teman kalau punya geji sebulan berapa kali? 12 kan? 12 kali po? setahun mohon maaf setahun berapa kali? 12 kali gitu katakanlah ya ada misalkan mohon maaf nih di tempat lain misalnya gitu ya ada geji ke-13 seneng gak? seneng atau misalkan nih bulan Ramadan biasanya misalkan gajinya 3 juta jadi 6 juta seneng gak? itu baru dikalikan 2 nah pahala sabar itu dikalikannya dengan kelipatan yang gak terhingga maka teman-teman sabar itu penting sabar dalam ketaatan menjauhi kemaksiatan sabar menerima takdir yang tidak menyenangkan lanjut bersyukur bersyukur itu adalah bagaimana hati kita menerima pemberian Allah dengan lapang dada dengan hati yang ikhlas kecil ya Alhamdulillah banyak ya Alhamdulillah banget gitu ya Alhamdulillah kenapa? karena Allah tahu apa yang kita butuhkan dan insya Allah kebutuhan kita itu pasti tercukupi kadang yang kemudian membuat kita gak cukup itu adalah gaya hidup betul gak? dan memang penyakit itu ada 4 sumbernya yang pertama pola pikir kemudian pola makan pola hidup dan kakaian pola serius gitu kan nah iya maka dari itu apa? kita harus menerima apapun yang Allah berikan kepada dan kalau bersyukur insya Allah nikmatnya ditambah kenapa? karena bersyukur itu adalah anugerah yang Allah berikan kepada orang-orang pilihan jadi kalau kita bisa bersyukur sesungguhnya itu adalah nikmat yang paling berharga bersyukur ya Allah saya dilahirkan Islam saya beragama Islam bersyukur saya bisa menjalankan ibadah bersyukur saya bisa berdoa saya bisa berzikir saya bisa berbicara saya bisa melihat saya bisa mendengar saya bisa punya apa namanya teman-teman yang insya Allah sirkelnya positif gitu ya ini juga nikmat yang luar biasa jadi harus bersyukur nah puasa ini mengajarkan kita bersyukur kenapa karena teman-teman mohon maaf yang namanya puasa itu mengajarkan kita untuk menahan merasakan coba mohon maaf orang miskin itu sering lapar gak sering kalau kita enak puasa itu kan subuh sahur tau nanti bukannya mahrib kalau orang miskin dia mungkin lapar dari pagi sampai pagi lagi kita kadang bingung makan itu karena saya banyaknya isi kulkas mi mau makan apa mi terserah apilah gitu karena saking banyaknya lauk tapi kalau orang miskin mau makan apa ya gak ada apa-apa makanya kita harus selalu melihat kemana kebawah kata rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadith yang diriwetkan oleh imam bukhari dan imam muslim unduru ila man huwa asfala minkum lihat yang kebawah dalam urusan dunia walatan duru ila man huwa fawfakum jangan lihat yang di atas fa'innahu ajaru alla tasdaru ni'mat allahi alaikum karena dengan bersyukur akan menjadikan engkau lebih mudah merasakan betapa besarnya ni'mat Allah dengan melihat ke bawah tidak melihat ke atas akan menjadikan kalian merasakan ni'mat Allah ini sangat berharga itu sangat penting kalau dalam urusan akhirat lihatnya kemana ke atas jangan mending saya salatnya tiga kali teman saya sekali jangan lihat loh ya Allah teman saya kok bisa seneng kemis buat saya semoga saya bisa teman saya kok bisa ya baca Quran bacaannya bagus saya kok antara ain dengan hamzah aja gak bisa bedain itu harus teman-teman jadi ciri-ciri suami yang baik itu adalah bisa membedakan antara ain dengan ain antara ain dengan hamzah antara hak dengan ha jangan dipecah semua karena bahaya kalau kopil tuh nikah dia baca kopil tuh nikah bahaya itu 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 penting loh iya kopil tuh dengan kopil tuh artinya beda gitu ya kalau kopil tuh menerima kopil tuh mencium gitu kan belum hal-hal kalau dicium gak boleh dong gitu gak boleh gitu oke jadi pentingnya bersyukur teman-teman kita juga bersyukur ketika berbuka puasa dengan apapun kerasa lebih nikmat gak air putih itu kerasa kayak ada manis-manis ya insyaallah jangan sebut merk dong gitu oke apalagi coba kita bersyukur banget ya kenapa ya masyaallah ya kita ini selama ini nikmatnya banyak sedangkan orang lain itu mungkin banyak mengalami kekurangan baik bersyukur udah sekarang adalah kuat apa teman-teman dari puasa kita belajar kita ini harus kuat ya keep strong jaga kekuatan teman-teman dari mana sisinya kita kalau gak puasa sehari makan bisa berapa kali tiga itu yang wajib cemilannya belum tahu somenya kemudian boci ya sireng cimol cinlok juga barangkali gitu ya dan seterusnya gitu tapi kita puasa masyaallah ternyata kita kuat loh dari subuh sampai makhrib maka teman-teman mohon maaf ketika kita sedang berpuasa selaper apapun selemes apapun ketika sudah waktu berbuka semua itu hilang betul gak kita sesedia apapun kita sesusah apapun ujian sebesar apapun kalau sudah datang pertolongan Allah hilang itu semua beratnya sendiri beratnya mendengarkan kabar yang lain sudah nikah saya belum nikah sendiri itu berat tetapi ketika sudah kita sendiri yang menjalannya penantian yang panjang itu sudah tidak kerasa lagi orang yang mungkin nunggu anak lama dua tahun tiga tahun sepuluh tahun ketika sebelas tahun dia punya anak sepuluh tahun gak kerasa maka kita harus belajar kekuatan Allah itu gak mungkin nguji kita kecuali sesuai dengan kemampuan Al-Baqarah ayat 286 Allah gak membebani suatu jiwa suatu orang ya kecuali sesuai dengan kemampuan Allah gak minta kita puasa selama sepekan enggak dari hari Senin sahur bukanya nanti ahad sore lah itu dia makanya Allah gak pengen seperti itu Allah minta kita cuma dari kapan dari subuh sampai 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 sama mahrib gitu loh maka teman-teman ketika ada masalah ada ujian ya Allah saya jangan diuji ketika pertolonganmu datang semua pasti akan selesai malam semakin gelap semakin dekat dengan waktu pagi betul kadang hujan yang besar ketika sudah hilang meninggalkan pelangi hujan yang begitu besar lepet menjadikan tanah yang gersang menjadi tanah yang bisa tumbuh tetumbuhan sama ujian Allah pun yang membuat kita berat membuat kita kemudian sedih banyak dosa yang digugurkan banyak pahala yang diberikan maka tidak tahu apa dari puasa kita belajar tentang kekuatan jangan pernah sedih jangan pernah don jangan takut jangan kuatir kalau kita kemudian meminta tolong sama Allah kita sabar kita sholat pertolongan pasti akan datang makanya teman-teman kita harus kuatir surat ayat yang keberapa lima dan enam sungguh bersama satu kesusahan banyak kemudahan Allah ulangi lagi bersama satu kesusahan banyak kemudahan Masya Allah jadi harus kuat katakan boleh ngaca kamu kuat kamu bisa kamu layak bahagia kamu layak mendapatkan kebaikan ayo bangkit ayo semangat apapun masalahmu hamparkan sejadahmu Masya Allah teman-teman sujud itu keren loh kalian sujud membisikkan kata-kata yang pelan subhanallahumma rabbi alhamdulillah Allah yang di atas dengar jadi apapun apapun masalahmu hamarkan dan yang terakhir adalah kita belajar tentang kedirmawanan dirmawan itu apa? suka memberi suka berbagi melas berbagi itu gak harus bentuknya berang-berang loh ya kalian lihat tempatnya nangis jadilah orang yang pertama kali memberikan tisu untuknya bener kalian lihat temannya sedih jadilah orang yang pertama kali mengeluatkannya itu juga pertolongan itu juga dermawan gitu ya mas ini anaknya lucu-lucu gini mas sorry mas gak apa-apa mas gitu ya ayo luar biasa gak apa-apa ya luar biasa baik teman-teman ya kita harus jadi orang yang dirma berbagi apa rasul itu ketika kita puasa itu kita diperintahkan untuk memberikan jamuan berbuka puasa Pak Lukman ini ngundang berapa orang semoga dapat pahala semua Pak Lukman ya kata rasul manfaat toroso iman siapa yang memberi makan orang yang puasa kanalahu mislu ajri dia akan mendapatkan pahala orang yang berpuasa tadi mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut teman-teman pernah ngarep ujian atau apa itu tesis dan sebagainya atau mungkin disertasi atau mungkin juga insyaallah setelah selanjutnya dokter Lukman Suprianto amin ya mas alhamdulillah itu kan ketika kita copy apakah akan merusak fail yang pertama ada fail kita copy merusak fail yang pertama gak sama kayak pahala puasa orang yang puasa kita kasih makan kemudian akan mendapatkan pahalanya tanpa mengurangi pahala dia hadis yang diriakan oleh Imam At-Tirmidi teman-teman ini enam hal yang bisa kita sampaikan apa jadi singkatannya T nya apa T nya S nya SSB beri yang pertama beri yang ketiga oh yang kedua yang keempat K nya apa kelima ya K nya apa yang terakhir ayo kita aplikasikan dalam kehidupan kita karena bentuk ibadah kita yang paling baik adalah kepada Allah baik kepada manusia juga baik jadi orang yang soleh itu ada yang namanya soleh spiritual ada yang namanya soleh sosial soleh spiritual kita dengan Allah soleh sosial kita dengan yang lain mari kita tumbuhkan nilai-nilai kebaikan dari puasa dalam lingkungan kehidupan kita termasuk dalam lingkungan kerja kita ayo bareng-bareng lakukan yang terbaik semua bagian dalam pekerjaan itu adalah punya peran masing-masing jadi yang terbaik insya Allah ke depan apotek kita apotek Habibi dan apotek Kaya Gertan akan menjadi apotek-apotek yang bisa melayani dan juga bisa memberikan kontribusi yang baik buat masyarakat terima kasih semoga bermanfaat kita berdoa semoga kita semakin baik dengan puasa apotek kita juga semakin baik sukses bareng-bareng dunia akhirat ya semoga sebagaimana kita dikumpulkan di rumah ini kelak kita dikumpulkan di surganya Allah Ta'ala amin rabila alamin mohon maaf subhanakallahumma bihamdika asyadu an la ilaha ila anta astagfir kawatu bilaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh